Yo, Sobat KZ dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Silver KZ Channel Hari ini kembali Apa ya namanya Ngambil videonya di luaran lagi nih Sekarang kita lagi ada di Coba kameranya Pak Lihat-lihat di luar Pak Ada apa aja nih Kayaknya cuma ada rumput, rumput dan rumput Ini lagi ada di Saparwa Gorsaparwa bukan Kameramen ngomong aja gak apa-apa Ini apa sih Gorsaparwa ya Gorsaparwa Ya karena Kalau siaran di dalam kamar Kayaknya bosan Sekarang nyoba inovasi baru lagi Kita akan siaran di luar Lebih tempat sama ya Bukan siaran ini ya Hari ini KZ mau ngebahas Hasil video yang udah Lama sebenernya Itu tanggal 11 Mei kemarin Penggelaran ya Penggelaran cosplay Cosplay Lattage Itu kita main Untuk memperingati 20 tahun One Piece Di teater Bulungan Jakarta Pertanya ada suara masuk Kelate-kelate Nah Tinggal cerita gini Waktu Itu tuh tanggal berapa ya Tanggal 23 April 24 April tuh Mulai ada Seleksi Untuk Kota Jakarta doang Nah Disana tuh ada seleksi Perkumpulan untuk Pemainnya One Piece Jadi Awalnya sih KZ ikutan tuh buat iseng-iseng doang Ternyata Dari iseng tuh Jadi Kago Kedan lah Bahasannya tuh Kago Kedan turun main Karakter yang pertama Dibawain kesana Untuk seleksi itu KZ pengen jadi Sanjifin Smoke Tapi Kenyataannya Setelah Hasil seleksi KZ malah Jadi Om-om Kepala Geng Itu kejar Borsalino Masih ada tak simpenannya Si video tersebut Waktu pas ikut seleksinya Tanggal 23 atau 24 April tuh masih disimpen Waktu itu bikin video seleksinya Di Alam Shatat Cimahi Bisa dilihat sekarang di sini Sampai 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 Jangan Sampai Hai 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 janji jangan sampai masuk angin Oh Oh, Narsen! Apa yang telah kau berikan pada ku selamanya di Oh, Narsen? Akan selalu ku ingat Oh, Narsen! Terima kasih! Jadi, waktu itu sebenarnya untuk ikutnya itu antara niat dan nggak niat sih Karena karakternya juga yang dimainkan tuh, ya pasti lah, tokoh-tokoh utama mah kayak Frankie, Brook, itu ada semua Chopper, terus Nami, ya pastinya sih kalau One Piece kan pasti ada si Bubiwara Lupinya Itu lengkap semua, ada semua, dan yang ingin diperankan sama KJ sendiri itu adalah si Sanji Makanya di video waktu pas bikin untuk seleksinya tuh, tokoh utama yang dibawanya si Sanji Facebook ini Tapi ketika sampai di Jakarta, pas udah dapet pengumuman, pengumuman di class waktu itu, bench class yang apa-apa namanya, seleksi-haca seleksinya aja Itu KJ dapat dan diundang ke Jakarta untuk seleksi lebih lanjut Nah, pertama sih KJ Bigger kok lolos nih jadi di Sanji Ternyata ketika sampai di Blok M, dari Bandung ke Jakarta, si Direkturnya ini lebih mengutamakan KJ itu jadi Jadi omong-omong, bermaju kuning, Admiral Cuman, apa ya, yang namanya dunia peran harus berani ngambil tantangan Jadi, si Gizaru ini tuh karakter yang sangat sulit untuk diperankan Ditambah lagi, tetep bukan perannya KJ banget Muka antagonis masuk, tapi mukanya nyebelin aja Mukanya itu ngeselin Cuman, setelah lengkap, karakter-karakter ini udah diisi tuh Waktu itu tuh, sudah diisi, lengkap full dari si Rufy-nya Sampai seluruh anggota Topi Ceraminya udah lengkap, keluar nama-nama karakternya Dan pemilihan karakter tetep jatuhnya buat KJ itu sebagai Gizaru Borsalino Nah, gimana ya, sedikit agak kecewa gitu Waktu itu tuh pengennya dapet saji Toko utama, tapi ternyata malah jadi Apa sih sebutannya, vilain ya? Vilain Vilain atau antagonis Oke Disitu ternyata memang jadi Dan dilema juga sih, gak tau kenapa One Piece tuh Yang penjahat malah jadi tokoh utama Tapi terus, si tokoh keadilan itu tuh malah jadi penjahat Si Admiral-Admiral ini tuh jadi penjahat Terus Gimana ya Waktu itu tuh masih gak nyangkanya adalah Ternyata si Gizaru ini justru jadi tokoh utama antagonisnya Jadi kekecewaan itu mulai terobatilah Sampai-sampai Apa ya Gak nyangka juga sih Ternyata 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 Satu bulan KJ akhirnya menyadari Si Borsalino generated Ternyata 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 Bagus Ternyata 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 Sengoku Goken Goken Ternyata si Akainu cuman kalau yang disini kayaknya dia masih di bawah Sengoku apalagi Borsalino kalau dilihat dari yang aja dapat selama satu bulan pendalaman karakter dia ini makan devil fruits itu namanya pika pika nomi atau devil fruits berelemen cahaya dan tipe buahnya dari si Borsalino ini adalah bertipologi yang artinya kalau misalnya dipukul dengan serangan fisik ini tidak akan mengenai langsung ke pemakan buah ini terkecuali dia dilapisi oleh busho shoku haki kalau misalnya udah pakai itu kepukul pasti kena begitu lah jadi menghafal karakter ini enggak gampang dan sempat ngedown juga sih karena karena waktu itu ternyata ada juga karakter yang mukanya persis banget kayak si Gizaru ini gitu jadi karena ini di bawah kles jadi apa ya harus maksimal banget untuk mendapatkan si karakter ini jadi apapun yang tentang Gizaru tuh dihafalin semuanya sampai akhirnya bener-bener mendapatkan karakter ini satu bulan mulai dari logat bicara secara dia jalan pokoknya sampai ke pahitnya lengkap dan Alhamdulillah ada yang berhasil menjadi bapak-bapak tua itu dengan pelu perjuangan terima kasih ah ikimashiu kan ya udah belum? ya ikimashiu hmmmm turau apakah tugas pertama yang kuminta? sudah selesai hmmmm lanjut nih oh kerja bagus bagaimana jika kita buat kesepakatan? jangan terburu-buru hehehe hehehe karena seluruh awak kapalmu sudah kutangkap hmmmm aku ingin kru mugiwara kau tangkap dan bawa mereka kepadaku mungkin kru kapalmu bisa ku pertimbangkan hahaha oke karakter Borsalino ini disaat waktu masih riset tentang Borsalino ini ada keunikan dari karakter tersebut dan ternyata bikin tambah jadi berat gitu untuk memerankan si karakter tersebut yaitu nama-nama jurus yang biasa dipakai oleh Borsalino atau Pizaru ini itu ternyata adalah tiga pusaka milik Kaisar Jepang bukan tiga-tiganya tapi dua yang diketahui itu memang dari nama tiga benda tersebut salah satunya adalah ini jadi lihat jurusnya si Kizaru yang Yata no Kagami kalau Kizaru kan pasti selalu bilang Yata no Kagami Yata no Kagami ini kalau Kizaru yang versinya dia itu dia akan membuat sebuah apa namanya pantulan cermin dan lintasan cahaya kemudian si Kizaru ini nanti bisa mengikuti lintasan cahaya itu mendekati si musuhnya inilah gambarannya seperti ini dia memantul memantul kemudian mendekati musuhnya baru menyerang musuhnya tapi di dalam kehidupan aslinya Yata no Kagami itu adalah salah satu benda pusaka milik Kizaru Jepang Nah Yata no Kagami ini sebenarnya itu dia sebuah cermin sebuah cermin sebuah cermin yang punya kekuatan magis kalau di Jepang itu ya dipercaya punya kekuatan magis katanya ini adalah cermin dari Dewi Matahari atau disebutannya Dewi Amaterasu nah cermin ini dibilangnya itu kalau misalnya orang menghadap ke cermin ini dia bisa memperlihatkan mengenai kebenaran dan kebohongan dari orang tersebut cermin ini itu melambangkan kebijaksanaan dari seorang Kaisar Jepang nah kemudian dari ketiga apa ya tadi itu tiga pusaka yang dimiliki Kaisar Jepang ada lagi kemiripan yang dimiliki oleh si Borsalino Gizaru yaitu nama jurusnya yang bisa dibilang paling mematikan karena memantulkan cahaya laser dan langsung menembakannya pada musuh nah Kizaru itu menyebutkannya adalah Yasakani no Maga Tama Yasakani no Maga Tama nah jurusnya itu seperti ini saya lihat ini dia memumpulkan energi kemudian menembakkan laser-nya kepada musuh yang dituduhnya Yasakani no Maga Tama tapi Yasakani no Maga Tama ini kalau di versi dunia nyatanya itu adalah Yasakani no Maga Tama atau Manik yang dari Batu Giok Manik ini adalah benda pusaka satu-satunya dari ketiga benda tersebut yang masih asli dan masih ada sampai sekarang yang dua lagi katanya ada dan disimpan di kuil-kuil tertentu Manik Giok ini melambangkan kebanggaan dari Kaisar Jepang itu sendiri nah disini Kaze akan memberikan satu lagi benda pusaka tersebut sebagai pelengkap dan mungkin buat sobat Kaze nanti jadi pengetahuan aja lah ya benda ketiga adalah Kusanagi no Surugi nah benda ini adalah benda yang didapat oleh Dewa Laut Dewa Laut Kusano saat melawan ular berkepala delapan atau namanya Yamata no Oroji dan didapatkan dari ekornya si Yamata no Oroji ini jadi benda pusaka ini melambangkan keberanian dari Kaisar Jepang itu sendiri oke itu tiga keunikannya yang ada di Shikizaru cuman karena yang satu ini namanya Kusanagi no Surugi kan Shikizaru juga bikin pedang itu dari cahaya nah nama pedangnya itu Amano Murakumo jadi itu pedang cahaya yang diciptakan dari Devil Brutes nya milik si Gizaru dari faktor itulah yang akhirnya mengundangi kekecewaan KJ untuk melanjutkan berperan sebagai Borsalino Gizaru karena menurut KJ ini orang ini keren gitu loh dia dibikin karakter seperti itu dengan dengan berbagai macam filosofi yang di belakang karakternya bagus banget gitu dari nama-nama jurusnya ternyata revisinya tuh dari misalkan misalkan jepang terus juga bentuk karakter yang gentrik gitu loh dengan kostumnya yang mencolok banget gitu dan itu tuh menjadi sebuah tantangan yang sangat sulit dan harus dimaksimalkan saat itu ya bisa dilihat ini peran KJ waktu pas di Jakarta nya di teater bulungan nya secara maksimal dan tanggapannya juga ya positif lah sangat positif untuk jadi Gizaru ini mudah-mudahan sih ee videonya cepat di upload dan bisa ditonton oleh orang lain ya bukan cuma kita doang dengan PEMBALU dan untuk mengembangkan penyakit dan mengembangkan dan 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 Mudah-mudahan klas bisa terus buat proyek-proyek seperti ini Ditambah lagi, lebih banyak anjakin cosplayer-cosplayer yang dari pulau-pulau lain di Indonesia Untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut Jadi seluruh cosplayer itu bisa merasakan besarnya panggung yang diadakan oleh klas ini sendiri Mungkin segitu aja dari KC Terima kasih untuk yang udah nonton Terus jangan lupa dukung terus channel ini Berikan komentar positifmu Terus juga jangan lupa subscribe dan like Kemudian bagikan kepada teman-teman sekalian ya Sampai jumpa lagi di bahasa berikutnya Yaudah Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih telah menonton